Oke, ketinggalannya lumayan. Oke, ketinggalan lumayan. Ketinggalan lumayan. Ketinggalan masih ketinggalan. Jadi kalau gue... Pertama, chase-nya juga oke. Advantage sih. Advantage. Pertama, Advantage. Walaupun tadi di run kedua ada sedikit ya ketabok terus oke keluar. Karena itu ada efek-efeknya. Terus ada juga om Probo di sini. Mantatan nyinggul. Jadi... Balik lagi. Oke, ketemu lagi bersama gue Levi KW3. Oke, oke. Gelarannya RCTV Skill Battle Challenge, Geb. Dan sekarang adalah episode terakhir. Episode ke-8. Bener ya? Sebelum ke-8 besar. Sebelum masuk ke-8 besar. Jadi kita lihat tadi episode sebelumnya, episode 7, Geb. Seru banget, Geb. Itu episode terlambat kali ya? Terlambat kayaknya nih. Sampai tiga babak. Tiga babak. One more time, dua kali. Dua babak, one more time. Dua babak, one more time. Iya. Ya, pokoknya itu terlambat lah pokoknya. Terlambat. Sekarang ini kira-kira siapa nih terakhir nih, Geb. Ini, 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 ini ada. Oki. Om Probo. Om Probo. Kita habisin aja langsung gimana? Habisin aja langsung. Oke, kita habisin aja langsung, Geb. Oke. Halo, Om Oki. Om Oki, apa kabar, Om? Saya hai dulu dong. Saya hai dulu dong. Hai. Oke, kita udah ketemu sama Om Oki nih di episode sekarang. Yang mau kita challenge nih. Yang namanya skill battle challenge. Gimana berani kan? Boleh. Harus ya. Nah sekarang kebetulan karena disini ada Om Probo. Kita tandingin sama Om Probo. Oke Om Probo, siap kita pertanding Om Probo. Kita tanding ya Om. Ya. Oke siap. Oke. Kayaknya kita langsung aja ke track. Masuk aja ya. Yuk. Om Oki. Jangan lupa siapin kit sama mental lo. Lawan gue baktua. Oke, Geb. Sekarang udah siap nih pengesot-pengesot kita, Geb. Ada Om Oki. Dan Om Probo. Om Probo ini udah legend banget, Geb. Udah dekade. Drifter dekade. Dan ada Oki juga nih, Geb. Bodybuilder nomor satu di Indonesia nih, Geb. Ngeri gak sih. Saingannya Vivian Gobler. Oke, gimana udah siap? Jadi kita ada kena tiga babak. Siapa yang dapat menang dua kali itu pemenangnya. Oke. Oke. Nah untuk menentuin siapa leader chess kan kita switch dulu. Oke. Jempol ini aja yang simple-simple. Oke. Satu, dua, tiga. Oke sama. Oke. Om Probo menang, jadi Om Probo sebagai leader. Oke. Oke. Oke sekarang udah siap driver kita. Di episode terakhir antara Om Oki lawan Om Probo. Sekarang jurinya. Masih the one and only Opa, Opa, Opa. Bersama Mas Heidi. Mas Heidi. Mas Heidi. Oke, kita langsung aja. Babak pertama. Run pertama. Dan Om Probo sebagai leader. Ready? Dua, satu, go. Tempel saja oleh Oki. Om Probo dengan mobil tuanya nih, Gev nih. Tua-tua kelai di Gev. Tua-tua kelai di Gev. Oke. Line cukup baik dari kedua drifter. Uts, oke. Kita lihat apakah bisa finish. Yes, 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 yes. Jelas sih kayaknya nih, Gev. Jelas ya? Jelas kayaknya. Kita lihat aja nanti di run kedua. Antara Oki dan Probo. Oke. Drifter ready? Run kedua. Ready? Dua, satu, go. Lainnya ngeri dari Oki. Baik sekali. Probo juga gak mau kalah nih. Tempel terus. Ayo tempel terus, Om Probo. Angle yang cukup besar dari Oki. Oke, ditempel aja sama Om Probo. Kita langsung tanya aja kepada juri. Jadi, Tauan dari, Apa dulu ya, apa dulu? Jelasin coba. Kalau dari line-nya, Leader-nya sih bagusannya Oki sih. Lead bagusan Oki itu jelas? Itu jelas. Apalagi itu Prox PV-nya, Oki ketinggalan ya? Oki ketinggalan. Tadi yang run pertama, Jadi, Omporo pas masih lead, Omporo itu, Lining-nya kurang bagus buat kita. Banyak-banyak, Beberapa titik yang, Yang miss. Jadi, Gak, 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 Gak dapet lah. Tapi, Dari segi chase, Oki itu tertinggalan cukup lama, Jauh. Harusnya kan disini kan, Momen dimana, Apalagi di, Di outer zone pertama ya, Gading-nya pertama itu penentuan, Mobil lo bisa keep up, Bolepon di straight line-nya, Dia bisa ketinggalan. Ketinggalan, Tapi disini ada titik dimana lo, Memungkinkan kalau lo bisa keep up. Oke, Ketinggalannya lumayan, Lamping kedua, Ketinggalan lumayan, Ketinggalan masih ketinggalan. Jadi, Kalau gue sih pribadi, One more time. One more time sih. Apa juga one more time. Nanti, One more time. Oke, Kita one more time aja, Gap. One more time, One more time. One more time. Oke, OMT pertama, Di babak pertama nih, Baru babak pertama, Udah one more time nih. Gak tau nih, Apai jam berapa nih, Kelarikanya nih. Oke, Ready? Dua, Satu, Go! Oki mencoba, Impresif chasing. Eits, Eits, Eits. Oke, Chasing yang cukup baik dari Oki. Oh, Ada apa di sana? Waduh, Jelas banget sih, Gap. Jelas banget. Jelas banget, Jelas banget. Kita lihat di run kedua, Gap. Run kedua, Oke, Run kedua. One more time pertama, Di babak pertama. Ready? Dua, Satu, Go! Oke. Wuh, Anglenya gede banget. Gede banget. Lain yang baik dari Oki. Om Probo berusaha menempel. Menempel, Tetapi apa yang terjadi? Om Probo bersusah payah buat nempelin kayaknya nih. Waduh, 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 Bagaimana? Waduh, 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 Untuk yang OMT pertama ini gue pilih Oki. Gue juga Oki, Dari segi lining Oki jauh lebih besar poinnya. Karena tadi semua dapet konsistensi angle dan segala macemnya, dia dapet semua. Kalau yang pertama CAC nya di Oki, FF nya Cigol. FF nya Cigol. FF nya Cigol. Walaupun tadi di run kedua ada sedikit ya ketabok terus Oki keluar. Karena itu ada efek-efeknya. Itu tadi juga Om Probo di sini, Mantan nya Cigol. Jadi terjadi koreksi. Jadi pemenangnya adalah Oki. Oke, Jadi di babak pertama ini Oki sebagai pemenangnya. Kita lihat di babak kedua, apakah Om Probo bisa menyamai skor? Oke, Oke, Tadi udah jelas banget sih tadi advantage nya. Oki menang di babak pertama. Kita lihat di babak kedua, Om Probo bisa lebih gila lagi kan? Bisa gak ya? Oke. Oke. Babak kedua, Run pertama. Dua, Satu, Go! Uh, Lohim. Kencang lagi nih Om Probo kayaknya nih. Oke, Line pertama, Baik. Kehilangan di line kedua. Oki berusaha dengan sabar menempel Om Probo. Kehilangan lagi di clipping point. Aduh, Banyak miss nya kayaknya nih. Babak kedua, Run pertama ini kayaknya banyak miss dari Om Probo. Kita lihat, Babak kedua, Run kedua. Oke. Ready? Dua, Satu, Go! Kita lihat inisiasi pertama dari Oki. Wow, Angle yang cukup besar. Line yang cukup baik dari Oki. Om Probo berusaha menempel terus. Gak mau dikasih lepas, Geb. Nempel terus. Oki juga mulai persisten nih line-in. Oke, Gimana? Coba lihat finishnya. Wah, Baik sekali. Baik sekali, Baik sekali. Dia punya bang, Dia cantik. Cantik kali. Dia punya ikan, Dia punya ikan. Cantik punya bang. Cantik. Kalau gue mili Oki. Kenapa? Karena pertama tadi, Om Probo emang kenceng. Approximity nya lumayan. Tapi, Dia inisiasi, Pertama udah gak nginjek tuh. Ya, betul. Ngotong. Begitu. Oh, dari inisiasi zone-nya? Inisiasi zone-nya? Yang kedua itu, Gak, Gak dapat. Dia ada dua. Titik sini satu, Yang kedua sama keempat dia gak nginjek. Gak nginjek. Gak nginjek. Gak nginjek, Gak nginjek. Gak nginjek game point. Gitu loh. Proximity nya kalau, Chasingnya mirip-mirip lah ya. Cuman, EEEE.. Chasingnya, Impressive tuh. Impressive tuh. Impressive. Tapi line leadingnya jauh, Kalah. Ladingnya jauh. Ladingnya jauh. Kalah-lambah. Oki juga sama-sama, Impressive, Pas Chasing. Oke lebih dapat lainnya semua dari inisiasi sampai finish itu dapat. Kan pada dasarnya ilmu seperti ini. Kalau leadernya flipping pointnya bagus, sesuai, pasti nge-chase lebih gampang. Pasti chasenya juga bagus. Tapi dengan sebaliknya, kalau leadnya jelek, chasenya pasti akan kurang. Itu aja, jadi kemenangannya adalah Oki, babak kedua. Oke, Oki menang babak kedua, berarti di episode ini yang menang adalah? Oki! Lu udah dapet 2 poin soalnya. Oke, selamat buat Oki. Oke, sekarang kita udah ketemu sama pemenang di episode terakhir ini, di episode 8. Yaitu Om Oki. Dan Om Oki mendapat hadiah SRC dari Helihan. Terima kasih. Jadi ini gimana nih trik-triknya lu bisa menang. Padahal lu pakai kit apa tadi? Pakai kit yang apa tadi? Pakai kit yang Ucup. Oh, punya kitnya Om Ucup. Aku nggak bawa kit. Gimana tadi? Susah atau biasa-biasa aja? Tadi pas di situ ketinggalan. Tidak ketinggalan 2 kali. Tapi Oki cukup konsisten lainnya. Bagus lainnya. Oke, berarti Oki yang maju ke babak 8 besar. Ada siapa aja nih di 8 besar? Berarti ada Oki. Mas Hadi. Mas Hadi. Ada Mas Adit. Ada... Dafa. Ada Om Robins. Ada... Agaton. Ada Agaton. Ada... Satu lagi. Satu lagi. Mas Hadi. Udah. Mas Hadi udah. Saya lupa guys. Pokoknya nanti di 8 besar lebih gila lagi mesti ya. Betanya harus lebih gila lagi. Oke. Kenapa? 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 Dengan berakhirnya episode ini. Berarti kita ketemu lagi nanti di babak kedua ya. Di 8 besar. Oke guys. Sampai ketemu lagi di babak kedua. Sampai ketemu lagi di... Thank you RCTV dan Helihan. Thank you. Thank you.